Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Wa rahmatullah Faedah yang kedua Di halaman 313 Sebutkan Para pembaca yang budiman Dapat melihat bahwa Redaksi-redaksi Salawat kepada Nabi SAW Terlepas dari adanya redaksi yang Berbeda-beda tersebut namun semuanya Mengandung salawat kepada Keluarga besar Nabi Muhammad SAW Isteri dan anak Keterunan beliau SAW Karena itu tidak termasuk Sunnah apalagi Dikatakan telah melaksanakan perintah Nabi SAW Orang yang hanya mengucapkan Allahumma salli ala Muhammadin Ya Allah limpahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad saja Akan tetapi Harus membaca Salah satu dari redaksi salawat tersebut Secara utuh Sebagaimana Diriwayatkan dari Rasulullah SAW Dan tidak ada perbedaan Dalam hal tersebut Antara tashahud awal Dan tashahud akhir Maksud dari Sya'albani disini Lu ingin mengatakan bahwa Tidak benar Pendapat sebagian Fukoha Yang mengatakan Kalau kita sudah Membaca Allahumma salli ala Muhammad Maka sudah cukup Sebagai Bentuk pengamalan Dari Rukun sholat kita Atau Wajibnya sholat kita Karena Salawat ini Pendapat yang Rajih Pendapat yang kuat adalah Wajib Ini adalah Wajib Kalau Dikatakan Wajib Maka Kadar terkecil dari Kewajiban itu Apa Para ahli fikir Mengatakan Kadar paling Kecil Paling minimal Ia membaca Solawat Tidak harus Solawat Ibrahimiyah Secara lengkap Dengan mengatakan Allahumma salli ala Muhammad Sudah cukup Dan ini pendapat Mayoritas Fukoha Mayoritas ahli fikir Itu mengatakan demikian Kenapa Sudah cukup Tanpa Membaca Solawat Ibrahimiyah Secara lengkap Karena mereka Mengatakan Yang diperintahkan Adalah bersolawat Yang diperintahkan Dalam ayat Dalam surat Al-Ahzab Adalah Solawat Solawat saja Inna Allah Istrinya Tidak ada Tidak ada tambahan Seperti itu Perintahnya Wahai orang-orang Yang beriman Bersolawat Kalian kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Dan bersalamlah Kalian kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Salam sudah Di awal Assalamualaika Ayuhan Nabi Warahmatullahi Wabarakatuh Sedangkan Solawatnya Itu biasanya Setelah Tashahud Ketika Di dalam Al-Quran Perintahnya Hanya Solawat Kepada Nabi saja Maka para Fukuhak Mengatakan Cukup Dengan Mengucapkan Allahumma Salli Ala Muhammad Ini Kadar minimal Mereka Tidak mengatakan Seperti itu Yang Paling Afdal Tidak Tapi Kadar minimalnya Seperti itu Karena Dengan Seperti itu Sudah Menjalankan Perintah Allah Subhanahu Wata'ala Di dalam Al-Quran Ini tidak Disepakati Oleh Syekh Al-Bani Rahimahullahu Ta'ala Ya Taip Beliau katakan Demikian Beliau katakan Akan tetapi Harus membaca Salah satu Dari redaksi Solawat tersebut Secara utuh Sebagaimana Diriwayatkan Dari Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Halo Ustaz Tanya Ustaz Lebih mudah Warahmatullahi Warahmatullahi